Assalamualaikum ladies Kalian pasti penasaran kan bagaimana cara membuat tahu kukus goreng yang crispy di luar dan lembut di dalam Ini nih resep tahu kukus goreng yang bisa bikin ladies ketegihan Dalam video ini aku akan membagikan resep, rahasia, serta tips dan trik praktisnya Untuk menciptakan hidangan yang sempurna Jadi ladies jangan sampai kelewatan langka-langka detailnya ya So cus, langsung aja temenin aku bikin yuk Haluskan 15 kotak tahu ukuran kecil seperti ini ya ladies Bisa menggunakan spatula, ulekan atau pakai alat apa aja boleh Yang bisa menghaluskannya Di sini aku menghaluskannya dengan menggunakan spatula Hancurkan semua tahunya hingga halus Kemudian kita sisihkan sebentar Setelah itu parut 3 buah wortel Hingga teksturnya seperti ini Kemudian campurkan ke dalam tahu tadi Selanjutnya iris-iris halus 2 batang daun bawang Dan 2 batang daun seledri Kemudian campurkan lagi ke dalam tahu dan wortel tadi Setelah itu iris-iris halus bakso Kemudian campurkan lagi ke dalam tahu, wortel, dan daun bawang tadi Campurkan 2 butir telur dan tepung yang telah diayak Sebanyak 200 gram Selanjutnya 1 sendok teh bawang putih bubuk Kalau ladies tidak ada bawang putih bubuk Bisa diganti dengan 2 siung bawang putih segar yang sudah dihaluskan 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh kaldu udang bubuk Cara membuatnya sudah aku share di channel ini ya Kalau kalian tidak ada, bisa juga diganti dengan ebi 1 sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh garam Aduk-aduk semua bahan hingga bercampur Bersatu padu dan merata semua Jangan lupa diicip dikit ya Kalau dirasa masih ada bumbu yang kurang, ditambahin aja Tuangkan sedikit minyak di dalam loyang Lalu oleskan keseluruhan bagian loyang hingga merata Masukkan di dalam loyang Ratakan, lalu kukus hingga matang sekitar 30-40 menit Setelah matang, dinginkan sebentar Selanjutnya, potong-potong sesuai selera Kocok 1 butir telur Lalu balurkan tahu dengan kocokan telur Kocok 1 butir telur Lalu balurkan lagi dengan tepung panir Atau bisa juga tepung roti Balurkan hingga semua bagian tertutup tepung Lakukan hingga semua bahan habis Tepung panir ini yang membuat tahunya Bakalan crispy di luar Tahunya bakalan jadi super manius Kemudian goreng dalam minyak pandas Hingga berwarna kecoklatan Lalu dibalik Dan setelah matang, angkat Lakukan hingga semua bahan habis Kreasi sajian lezat Tahu kukus goreng siap dihidangkan Enak banget ladies Renyah di luar dan lembut di dalam Paduan bumbunya Membuat lambung bergejolak Membunyikan generangnya Minta untuk diisi Save dulu aja videonya Besok bikin takcil buka puasa Semua keluarga pasti suka Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah ya Terima kasih sudah menonton channel ini Sampai ketemu lagi di resep masakan lainnya